Halo, selamat datang di channel Akang Sharing, bersama saya Rido. Di video sebelumnya, Akang sudah membuatkan tutorial cara menggantikan remote TV Android kalian dengan handphone yang memiliki IR Blaster. Nah dan sekarang, tanpa handphone yang memiliki IR Blaster, kalian bisa meremote Android TV kalian. Bagaimana caranya? Yuk, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, kita masuk ke preparation. Kalian siapkan Android TV dan handphone Android kalian. Koneksikan kedua device tersebut di Wi-Fi yang sama. Akang akan perlihatkan di Android TV terlebih dahulu ya. Red setting, kemudian kita masuk ke network dan internet. Dan di sini Akang sudah terkoneksi ke Wi-Fi Almera Family. Kemudian untuk handphonenya, Akang akan tampilkan di layar. Nah ini layar handphone Akang. Di sini juga kalian harus terkoneksi ke Wi-Fi yang sama dengan Android TV kalian. Ini handphonenya sudah koneksi ke Wi-Fi yang sama, yaitu Almera Family. Itu preparation step yang pertama. Kemudian yang step kedua, kalian harus masuk ke sini. Device and preference. Kemudian kalian masuk ke location. Location status. Nah, pastikan indikatornya itu sudah di on di. Use Wi-Fi to estimate location. Itu step yang kedua. Dan setelah itu kalian lanjut ke instalasi aplikasinya di handphone Android kalian. Yuk langsung saja kita mulai instalasinya. Nah kita masuk ke bagian step instalasi aplikasinya. Nah untuk install aplikasinya, kalian harus buka aplikasi Play Store kesayangan kalian yang ada di handphone Android. Kemudian kalian search ini, Bluetooth Keyboard Mouse. Pilih yang ini. Bluetooth Keyboard and Mouse yang dibuat oleh app Ground I.O. Yang paling atas ini. Kemudian disini kalian install aja. Jadi disini untuk tombol installnya sudah tidak ada karena Akang sudah install. Jadi kalian yang belum install, kalian harus install terlebih dahulu. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah ini. Kemudian nanti kita akan masuk ke step cara mengkoneksikan aplikasi ini ke Android TV. Yuk langsung saja kita mulai. Caranya. Oke kita masuk ke step selanjutnya yaitu cara mengkoneksikan aplikasi ini ke Android TV-nya. Nah yang pertama kalian harus masuk ke settingan Bluetooth. Jadi kita mulai dari Android TV-nya ya. Di Android TV kita masuk ke menu Android. Kemudian kemudian kalian pilih yang ini. Remote and Accessories. Kemudian kalian pilih Add Accessories. Oke. Di Android TV-nya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke handphone Android-nya. Kalian masuk ke menu Bluetooth. Kemudian kalian cari nama Android TV kalian. Nah ini adalah nama Android TV akang B860H. Tinggal connect aja pairing. Nah. Kalau sudah seperti ini kalian centang Allow Access to Contact. Kalian pilih pair di handphone dan kalian pilih pair juga di Android TV-nya. Jika sudah saved seperti ini kalian back aja nih di Android TV-nya. Kemudian kalian pastikan nama handphone kalian sudah ada di Android TV kalian. Contohnya akang di sini. Redmi Note 9 Pro sudah ada nih di paling bawah ya. Oke kemudian kita back di handphone-nya. Masuk ke aplikasi ini. Kemudian di Android TV-nya kita back juga. Sampai layarnya di home screen. Dan sekarang di aplikasinya kalian pilih menu garis 3 di pojok kiri atas ini. Kemudian kalian pilih Bluetooth device yang ini. Nah. Kemudian setup remote device. Kemudian pilih yang ini. B860H atau nama Android TV kalian. Nah. Sudah connected. Sampai connected seperti ini. Dan aplikasi ini sudah siap meremote Android TV kalian. Oke sampai di sini. Aplikasi sudah terkoneksi dengan Android TV-nya. Jadi step selanjutnya kita akan mereview fungsi dari aplikasi ini. Yuk kita lanjut ke step selanjutnya. Oke. Step selanjutnya jika kalian sudah mengkoneksikan aplikasi ini ke Android TV kalian. Sekarang kita tinggal coba fungsi dari aplikasi ini. Yaitu mouse dan keyboard-nya. Di sini kita masuk ke fungsi dari mouse dan keyboard-nya. Di sini ya. Jadi kalian coba aja. Nah ini. Geser-geser. Di layar handphone Android kalian seperti ini. Dan akan tampil kursor di Android TV kalian. Seperti ini. Kemudian di sini ada klik kiri. Dan klik kanan. Yang ada di bawah ini nih. Ini klik kiri, ini klik kanan. Nah. Contohnya Akang akan buka aplikasi ini. Kita geser terlebih dahulu ya. Nah. Ada allow dan deny. Kita pilih allow-nya. Kita klik kiri yang ini. Nah. Seperti ini. Kemudian kita geser lagi ke bawah kursornya. Nah ini. Kemudian klik kiri. Seperti ini. Jadi ini adalah fungsi dari mouse-nya. Kemudian kita akan mencoba fungsi dari keyboard-nya. Di sini kita geser ke sini. Kemudian kalian pilih modenya. Yang ada di sini nih. Yang gambar keyboard. Di handphone. Klik ini keyboard. Kemudian pilih yang English use. Klik OK. Nah nanti ada notifikasi seperti ini. Kalian close aja. Nah. Kemudian kita enter text. Yang di sini ya. Ini penandroid. Kita enter. Dan kita coba testing. Seperti ini. Kemudian kalian pilih ini. Kertas pesawat. Nah. Nanti jadinya seperti ini. Jadi langsung direct ke Android TV kalian. Tanpa perlu kalian. Ini. Nge-klik keyboard yang ada di Android TV kalian. Dan hebatnya lagi. Aplikasi ini. Bisa. Beberapa fungsi ya. Jadi multimedia. Numpad. Presenter. Code scanner. PC. Keyboard. Jadi kalian bisa. Menggunakan aplikasi ini sebagai multimedia remote. Seperti ini. Kayak remote Android TV. Ataupun kalian bisa menjadikan. Handphone ini menjadi. PC keyboard. Seperti ini. Jadi tinggal pencet. Tep. Nah. Jadi kayak keyboard yang ada di layar. Seperti itu. Jadi. Aktivitas browsing-browsing kalian. Hanya dengan handphone saja. Sebagai alat bantu. Untuk mouse dan keyboard. Yang menggerakkan Android TV kalian. Dengan mudah. Oke. Cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk mengembangkan channel Akang Sering. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Dan. See you next video. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.